PEMBICARA 1 Timnas Indonesia sebenarnya memulai pertandingan dengan baik, skuad Asuhan Sintayong dapat memberikan tekanan ke pemain Perancis. Namun situasi berubah, begitu pertandingan berjalan 4 menit. Keeper Garuda Nusantara Cahaya Supriyadi melakukan blunder fatal yang berujung gol Perancis. Umpan Cahaya yang tidak akurat bisa dibaca Matisse Ablain dengan mudah memberikan umpan kepada Andi Diouf yang langsung menceploskan bola ke gawang Timnas Indonesia. Perancis semakin gencar melakukan tekanan usai unggul 1-0. Setelah peluang dari Alexis Tribidi gagal berbuah gol, Perancis mampu memperbesar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-12. Bermula dari sepakan pojok Timnas Indonesia U20 yang gagal, bola bisa dikuasai pemain Perancis yang melakukan serangan balik kilat dan bola yang diumpan Lohm Tauna dengan mudah dikonversi menjadi gol oleh TBD. Perancis kembali menerbar ancaman ke gawang Indonesia, namun 2 peluang yang didapat Florenta Silva dan Tanguy Zogro belum berbuah gol tambahan. Perancis yang terus menekan, mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-39. Tackle Muhammad Ferrari dari belakang yang sebenarnya mengenai bola terhadap Matisse Upline membuat Wasid menunjuk titik putih. Upline sendiri, tendangan penalti yang didapat Perancis. Tendangan ke arah tengah kapten Timnas Perancis itu mengecoh cahaya dan membuat skor berubah menjadi 3-0. Terima kasih telah menonton!